Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? So, beberapa hari kemarin gue udah ajakin lo staycation virtual ke hotel-hotel 5 star yang super mewah. Dan pastinya harganya agak menguras kantong ya. Jadi episode kali ini agak hemat budget dikit ya guys. Tapi tenang aja, meskipun hari ini hotelnya bukan hotel luxury dan cuma hotel bintang 4, tapi banyak buat hal menarik dari hotel ini yang pengen gue ceritain ke kalian. So, langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Udah sejak beberapa tahun yang lalu ya, gue tuh penasaran buat sama bangunan ini. Karena tiap kali gue berobat ke rumah sakit IOM, ya lo ngerti kan maksud gue? Itu tuh udah keliatan sejelas-jelasnya bangunan ini ya, bahkan pas masih proses pembangunannya. Gue kira mau dibuat apaan gitu kan, kok gede banget. Eh pas gue kepoin lagi, ternyata tau-taunya udah jadi hotel aja ya kan? Namanya Fairfield by Marriott Kuta Sunset Road. Setau gue sih, ini kayaknya hotel paling baru di daerah kuta sini ya. Tuh liat, dari depan cakep banget kan? Hari ini gue mau nyobain stay di sini di tipe kamar deluxe room dan gue dapet di harga Rp 930.000. Untungnya gue pesan lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur, tanpa biaya tambahan, dan diskonnya banyak. Tuh liat deh, belum apa-apa aja udah dapet diskon van VK 10% dari harga normalnya jadi Rp 840.000. Mayan kan? Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan kalau lo masukin kode voucher. Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com karena mereka sering buat ngebagain kode promonya di situ. Nih, kalau lo belum dapet kode promonya, gue kasih. Baik banget kan gue? Masukin kode UT500K pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com. Dan lo bakalan dapetin diskon langsung 10% sampai dengan Rp 500.000. Wow! Nih, kalau gue masukin kodenya, gue dapet lagi diskon tambahan langsung Rp 84.000. Jadi tinggal bayar Rp 760.000 aja. Main banget kan? Dan vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan cuma Rp 300.000 aja. Yang harganya udah murah, jadi makin murah kan? Pesan sekarang sampai 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pake vouchernya karena cuma bisa dipakai 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Detail vouchernya ada di bawah ya. Jadi hotel ini kalau di website sama di peta ditulis namanya tuh di Sunset Road. Tapi sebenernya lokasi hotelnya tuh bukan di Sunset Road guys. Tapi di jalan kecil di belakang rumah sakit IOAM tadi. Namanya tuh Jalan Merdeka Raya. Tapi ya masih deket bet sih sama Sunset Road. Mungkin biar gampang aja gitu orang-orang nyarinya kali ya. Anyway dari depan aja buildingnya tuh udah keliatan megah banget ya. Jadi makin penasaran kan di dalamnya tuh kayak gimana? Yaudah deh kita cus langsung check in aja. Kuih! As always kalau lo masuk ke tempat-tempat baru jangan lupa prokes ya. Cek suhu tubuh, cuci tangan, dan check in peduli lindungi. Abis nyerahin KTP dan ternyataan form gue dapet keycard bedroomnya. Untuk welcome drink disini gak ada ya guys. Terus abis check in gue langsung dianterin ke dalam bedroomnya. Tapi pas OTB ke kamar ada sesuatu yang menarik perhatian gue nih guys. Ini bukan promosi ya. Tapi entah kenapa mata gue tuh langsung salvok sama ATM ini ya. Karena jujur selama gue tinggal di Bali gue tuh sama sekali gak pernah liat ATM bang ini deh perasaan. Tapi pas dulu gue masih tinggal di Surabaya, gue tuh malah sering banget liat bang ini. Karena kan emang markasnya kayaknya di sono ya. Gue jadi curiga. Kayaknya yang punya nih hotel sama sama yang punya bang itu deh. Iya gak sih? Soalnya pas gue liat di dalam bedroomnya juga semua elektroniknya tuh pake merk itu juga. Wah kayaknya ini fix sih. Tapi entahlah ya gak tau lagi deh. Ini cuman dugaan gue doang. Yaudah lah ya daripada berspekulasi yang gak pasti. Lebih baik kita langsung cus room tour di bedroomnya aja ya kan. Ini bedroomnya ukurannya kecil aja ya. Cuman 30 square meter. Dan setau gue kayaknya semua kamar yang ada disini tuh emang kecil-kecil gini guys. Nah pas baru masuk kamar bakalan langsung nyampe ke areal coffee and tea maker ya. Seperti biasa disitu ada kopi, teh, gula, brown sugar, pemanas air. Dan dua tumbler air minum yang dijual dengan harga 200 ribu. Agak pricey sih tapi tau gak sih kenapa kau jual tumbler disini? Karena emang kayaknya si Fairfield ini kempennya lagi go green mengurangi sampah plastik gitu guys. Makanya disini tuh gak pake air mineral plastik dalam kemasan. Tapi justru pake air minum galon isi ulang kayak gini. Menurut gue ini ada plus minusnya sih ya. Kalo air mineral plastik pastinya dari segi high gen pasti terjamin lah ya. Karena kan emang kemasannya masih tersegel. Tapi kalo isi ulang gini benefitnya lu tuh gak perlu repot-repot keluar ke minimarket buat cari air minum 1,5 liter malem-malem. Karena pasti dijamin selama lu nginep disini gak bakal kekurangan air. Bakalan cukup dan bahkan kalo abis lu bisa minta isi ulang gratis ke hotelnya. Enak kan? Masuk lagi ke dalam dan di tengah ruangan langsung ada bednya. Ini bednya ukurannya king size dan ada 4 bantal juga di atasnya. Di bagian belakang bednya tuh ada dekorasi kotak-kotak warna putih gitu yang simple banget. Dan ada juga lampu LED bar yang panjang banget. Nah lampu ini nih yang jadi main light di ruangan ini guys. Kalo lampu ini dimatiin kamarnya tuh langsung jadi gelap. Seperti biasa ya di depannya ada LED TV dengan ukuran 43 inch. Ini udah lengkap ada channel TV cable dan udah smart TV juga. Di samping bednya ada 2 bedside table dan disitu ada alarm yang sekaligus jadi bluetooth speaker. Desainnya cakep ya. Nah disebelahnya ada luggage rack dan juga lemari pakaian. Tapi di bagian luarnya disitu digantung papan serika guys. Mungkin tempat ini sering dipake buat kondangan kali ya. Jadi kalo keluarga mempelainya yang bobo disini. Terus kalo besoknya ada kemeja yang kusut-kusut gitu. Enak dah tuh bisa setrika sendiri kan pake papan yang itu. Kalo lu buka lemari yang ini di dalamnya ada gantungan baju, hair dryer, sendal hotel, safety box, dan setrika pastinya. Oh iya BTW untuk wifi disini gua udah cobain dan emang kenceng banget ya. Lu liat aja tuh speednya sampe 60 Mbps. Mantep dah. Nah meskipun bedroomnya ini kecil tapi lumayan guys. Karena disamping bednya ada mini living roomnya. Jadi masih ada sofa buat duduk-duduk dan juga ada dining table-nya kalo misalkan lu mau makan di dalam kamar. Untuk kamar mandinya ukurannya gak terlalu luas sih. Bentuknya memanjang dan dipartisi jadi tiga bagian. Ada toilet, wastafel, dan juga shower room. Untuk amenitiesnya tuh ada di kotak yang ini ya. Disitu udah lengkap dan packagingnya pake kertas daur ulang kayak gini. Nah karena hotel ini campaignnya tuh go green, jadi sikat giginya tuh juga pake bambu yang recyclable guys. Terus untuk amenities yang lain tuh semuanya pake sistem refill kayak gini. Eits tapi jangan salah ya, meskipun ini refill, tapi ini branded dari mustaki ruta guys. Gua udah cobain amenities yang ada disini dan emang wanginya tuh enak banget ya. Mix antara lemon sama lavender. Mantep deh pokoknya. Terakhir untuk shower head yang ada di shower roomnya, udah pake yang tiperin shower juga. Nah disini ada satu pintu lagi di ujung kamar dan ini menuju ke areal balkonnya ya. Kecil aja sih. Dan disini juga ada outdoor sofanya. Biasanya balkonnya ini dipake smoking area buat tamu-tamu yang stay disini. Tapi kalo lu liat ke kiri, itu view-nya keren banget sih. Kayaknya itu kamar-kamar yang full view sama full access deh. Kalo kamar gua ini gak tau view-nya apaan ya. Gua juga bingung gitu. Sore-sorein, nongkrong disini tuh enak banget ya. Karena udah mulai sunset, terus suasananya juga tenang. Tapi gak bisa santai-santai ya, karena gua harus ajak kalian buat tur ngeliat semua fasilitas yang ada disini. So kita mulai dari lobby aja ya. Jadi di depan FO disitu ada satu iMac yang bisa lu pake buat streaming, browsing, atau ngapain aja. Bebas deh pokoknya. Tapi pc-nya cuman ada satu aja disini. Terus dicipannya juga udah disetiain lapak buat beberapa snack dan minuman. Biar kerasa kayak di warnet kali ya. Kalo anak warnet kan pasti seneng bet nih ya. Kagak pulang-pulang hampir dicariin emaknya ya kan. Nah kalo lu jalan ke dalam lagi, disitu ada jaba lounge di outdoor areanya. Ini nih tempat makan yang pas buat yang suka suasana outdoor. Atau mau sambil sebat. Bisa nih disini. Nah gua juga sempet turun ke bawah ke lantai satu. Kalo yang ini kayaknya ini meeting room deh. Terus kalo jalan lagi ke belakang, disebelah kiri langsung keliatan ada areal fitness centernya. Nah untuk ruangan gymnya ini gede banget ya guys. Alatnya juga super duper lengkap. Karena kalo gua gak salah, fitness centernya ini dijual membershipnya per bulan gitu deh. Jadi buat yang mau nge-gym disini gak harus nginep. Bisa bayar bulanan juga. Tuh liat deh sampe ada alat buat pull up loh. Jarang tuh gua liat. Selain itu juga ada dispenser air. So kalian gak perlu bawa air sendiri dari dalam kamar. Kalo kalian treadmill disini tuh view-nya cakep guys. Karena bisa ngeliat langsung ke arah kolam renangnya yang panjang banget. Dan yang paling penting adalah fitness centernya ini buka 24 jam guys. Gila gak? Jadi fitness centernya ini gak pernah tutup. Nah cocok banget tuh buat yang bayar membership dan gak mau rugi ya. Tuh liat deh. Ini kolam renangnya cakep banget sih. Untuk kedalamannya 1,2 meter. Dan bentuknya tuh kayak lagun ya. Jadi bukan yang kaku kotak memanjang gitu. Sedangkan disamping-sampingnya udah disetup banyak banget sunbat dan juga pool towelnya. Terus disebelah situ juga ada pool barnya. Sedangkan di paling ujung ada kolam kecil yang bentuknya lingkaran. Dan ini wheel pool atau jacuzzi guys. Gila sih dari kolamnya ini view building hotelnya tuh keliatan cakep banget. Keliatan megah gitu. Nah seperti yang gue bilang tadi ya. Kalau kamar-kamar yang ada disamping kolam-kolamnya ini tuh yang pool view dan pool access. Dan harganya otomatis lebih mahal dibanding yang city view. Nah pas di depan kolam disitu ada resto namanya Jejaton. Ini bakalan jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay disini. Ada areal indoor dan outdoornya. Tapi gue bahas restonya ini besok aja kali ya. Kan besok breakfast di Mari. Oh iya BTW FYI nih. Disini tuh check-innya jam 3 ya guys. So kalau dateng ke Mari, jangan dateng jam 2 ya. Karena kamarnya pasti belum ready. Makanya abu syuting-syuting bentar tau-tau udah malam aja ya kan. Pas malemnya gue juga sempet jalan-jalan di hotelnya dan ternyata di pojokan ada meja biliar guys. Tapi ini gak gratis ya. Ini disewain dan kalau mau pake itu bayarnya per jam gitu guys. Yaudah deh gitu aja ya buat hari ini. Lanjut besok aja ya. Kaki gue udah gempor muter-muter mulu. Pagi ini gue mau langsung breakfast ke bawah ya. Ke Jejaton restoran yang di depan kolam renang kemarin. Disini all you can eat buffet breakfast ya. Dan pilihan menunya lumayan komplit. Ada mie kuah, nasi goreng, sayur-sayuran, ayam, ikan. Terus untuk roti sama pastri-nya ada disini nih. Disampingnya minuman. Juga ada buah-buahan, salad, dan jajanan juga. Tapi gak cuma itu guys. Disini juga ada menu ala kart yang bisa lo pesen. Dan semuanya ini udah include sama paket breakfastnya. Jadi gak bakal ada additional charge lagi ya. Rekomendasi dari gue sih, cobain deh pesen yang gue pesen ini. Omelette sambal matah sama Benedict rendangnya. Buh, mantep, bud. Kebayangkan egg Benedict ketemu sama gurinya rendang. Auto joget kan? Tempatnya juga asik ya. Karena ada di dalam sini tuh langsung bisa ngeliat ke arah kolam. Cakep deh pokoknya. Abis breakfast, closing-nya pasti berenang ya. As always gitu. Ya udah pasti banget kan. Kalau staycation, wajib makan, tidur, renang. Shooting-nya sehari, ngedit tiga hari. Canda. Ya seperti yang lo bisa liat ya, kolamnya disini asik sih. Salah satu yang terbaik lah ya buat hotel di kelasnya, hotel bintang 4. Dan value yang paling utama itu adalah karena hotel ini masih baru ya. Jadi kolam bernangnya tuh bersih banget guys. Termasuk juga blue pool yang ada di ujung situ. Mantep deh pokoknya. Wajib banget buat renang kalau staycation dimari. Oke deh, gitu aja cerita staycation gue hari ini. So gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan vila-vila mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin. Dan gue kasih liat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe. Dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye!